Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa mentabiahum bi ihsan ila yaum iddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi. InsyaAllah hari ini pembahasan na'at. Iya, kita rencana, kita selesaikan pembahasan na'at hari ini. Alhamdulillah. Faedah na'at. Faedah na'at. Ini pembahasan bisa dikatakan kelengkapan. Dari pembahasan na'at. Kalau hukum seputar na'at itu kemarin sudah selesai. Untuk membaca na'at itu sudah cukup yang kemarin. Sekarang faedahnya ketika kita mengartikan. Kalau kita mau memahami susunan na'at man'ut. Maka kita butuh ini. Kata beliau faedah tuhu faedahnya. Taksisul man'ut ingkana nakiroh. MasyaAllah. Dia itu bukan sekedar datang dari sisi ikrob ikut-ikut begitu. Rofa-rofa nasab-nasab jer-jer. Dia punya faedah. Mengkhususkan man'ut jika dia itu nakiroh. Jadi misalnya antum bilang begini. Ja'arajulun mu'minun misalnya. Datang seorang laki-laki. Namanya laki-laki itu kan umum. Namanya laki-laki itu apa? Umum. Kalau ada na'at itu jadi apa? Khusus. Itu fungsi na'at. Jadi ja'arajulun mu'min. Datang laki-laki yang beriman. Berarti khusus yang beriman. Fungsi na'at. Dan ingat kalau dia nakiroh. Jadi inilah nanti kita bisa memahami dalalatul alfad namanya. Jadi ada dalam konteks bahasa Arab itu memahami kandungan la'at. Kandungan susunan. Kalau kita sebagai pemula kan belum tahu itu. Apa kandungannya ini susunan? Ketika kita sudah jauh seperti ini. Sudah mulai diajarkan kandungannya ini susunan. Jadi kalau ada na'at. Nakiroh-nakiroh. Itu pengkhususan. Mau di Quran, hadith. Begitu nanti kandungannya. Para ulama berdalil hanya dengan na'at. Terhadap kandungan fikir. Ketika dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh saja ini ya. Fatah riru rakobah. Di ayat lain. Maka dia bebaskan budak. Itu turun pertama. Oh bebas. Yang penting budak dibebaskan. Beriman ataupun kafir. Boleh dibebaskan. Yang penting kafaronya. Dendanya harus bebaskan. Budak. Turunlah ayat yang lain. Memberikan sifat. Fatah riru rakobatin mu'minah. Maka membebaskan budak yang beriman. Beriman. Langsung setelah itu. Berpaling hukumnya. Dari membebaskan budak secara umum. Menjadi harus membebaskan budak yang beriman. Dari mana ditahu? Kandungan lafad. Na'at. Na'at. Oh ada pengkhususan. Khusus yang boleh dibebaskan itu. Yang beriman saja. Ada pun budak yang kafir. Tidak masuk. Paham fungsi na'at. Ini baru satu contoh saja. Dan disana penuh contohnya. Dalam kandungan lafad. Cuman ini teori. Ya kan? Ini keindahan sastra Arabnya. Teorinya. Nanti tinggal antum. Praktekkan di dalil. Di ucapan orang Arab. Nah. Marortu birojulin solehin. Dia bilang saya lewat dengan lelaki soleh. Berarti bukan lelaki sembarang dia lewat bersamanya. Tapi dia lewat dengan lelaki yang soleh. Khusus. Lelaki soleh. Lelaki soleh. Lanjutannya. Wataudihuhu. Inkana ma'arifatan. Dan menjelaskannya. Menjelaskannya. Kalau dia ma'arifah. Jadi kan yang ma'arifah itu kan sudah dikenal. Kemudian kenapa ditambahkan sifat? Supaya lebih jelas lagi. Misalnya gini. Ja'a Muhammad. Datang Muhammad. Kan walaupun kita kenal itu Muhammad. Tapi kalau kita tambahkan sifat jadinya apa? Jadinya apa? Jelas. Jadinya jelas. Nah contoh. Ja'a Zaidun Al-Alim. Datang Zaid. Yang berilmu. Ini yang berilmu. Ini apa fungsinya? Menjelaskan Zaid. Menjelaskan Zaid. Ini fungsi na'at. Makanya na'at itu paling sering disebutkan. Na'at itu paling sering disebutkan. Kenapa bisa? Seperti ini. Dia mau menjelaskan sebelumnya. Mau menjelaskan yang sebelumnya. Ini satu contoh. Ini dua fungsi pertama ini. Inilah dua fungsi utama. Setelahnya itu. Itu jarang tapi kadang juga. Di antara fungsinya. Waqadiyakunulimujarrodilmadih. Kadang murni untuk memuji. Jadi bukan untuk mengkhususkan. Bukan juga untuk menjelaskan. Tapi untuk memuji. Fungsi untuk apa? Memuji. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Allah butuh dijelaskan? Tidak ada yang tidak kenal Allah. Tidak butuh dijelaskan. Terus kenapa ditambahkan Ar-Rahman, Ar-Rahim sebagai na'atnya? Apa fungsinya ini? Untuk memuji Allah. Jadi kita sebutkan ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu memuji Allah. Dengan menyebutkan namanya. Dengan menyebutkan namanya. Ini fungsi na'at yang ketiga. Atau fungsi keempat. Limu jarrodid dam. Kadang juga itu na'at. Murni untuk menjelaskan. Jadi fungsinya bukan memuji. Tapi celakan. Untuk menjelaskan. Contoh. Nah. A'udhu billahi minasyaitan. Saya berlindung kepada Allah dari setan. Saya berlindung kepada Allah dari setan. Ar-Rahim. Yang terkutuk. Apa fungsinya ini yang terkutuk? Mencela setan. Mencela setan. Jadi bisa juga. Iya. Untuk mencelanya. Untuk mencelanya. Fungsi yang kelima. Awittaruhum. Itu juga na'at berfungsi untuk menunjukkan rahmat. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasihan kepadanya. Dia sebutkan sifatnya. Nah contoh. Allahummarham. Ya Allah rahmatilah. Abdakal miskin. Hambamu yang miskin itu. Jadi kata miskin disini. Bukan mencela. Bukan memuji. Bukan menjelaskan. Bukan mengkhususkan. Tapi apa? Supaya dikasihi. Supaya disayangi. Ya Allah rahmatilah hambamu yang miskin. Iya. Fungsinya taruhum. Iya. Namanya kita doa itu kan. Iya merendah. Supaya dikasihani. Iya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi. Fungsi terakhir. Dari fungsi na'at. Awlit ta' Awlit ta'kidi. Bagaimana ini? Pakai waw di antum? Baik. Kita kemarin ikut cetakan yang di... Di Syamilah. Baik. Situ li. Litauqid. Iya. Awlit ta'kid. Sini awlit ta'kid. Memang dia banyak bahasanya. Bisa ta'kid, tauqid. Iya. Bisa juga ta'kid. Tiga bacaan. Tiga bacaan. Tapi kita karena cetakan yang di... Siddiq itu sudah diperiksa. Maktutotnya. Tulisan tangannya penulis. Makanya kita rata-rata ikut. Awlit ta'kid. Atau lit tauqid. Situ. Fungsinya adalah untuk menguatkan. Jadi na'at itu datang sebagai penguat. Berarti mirip apa? Mirip tauqid. Ini tauqid lafdi. Tauqid apa? Lafdi. Sama dengan pengulangan laf. Lafad. Itu fungsinya. Cuma tauqid lafdi sama lafadnya. Iya kan? Atau sinonim. Kalau ini na'at. Kalau ini na'at. Lihat. Tilka asyara. Itulah sepuluh. Itulah sepuluh. Kamilatun yang sempurna. Itulah sepuluh yang sempurna. Sepuluh itu sudah cukup. Tapi tambah kata kamilah itu menguatkan. Untuk menguatkan bahasa puluh itu. Sepuluh yang sempurna. Sepuluh yang sempurna. Inilah fungsi-fungsi na'at. Yang kita dapatkan dalam kitab. Quran, hadith, bahasa Arab. Ini adalah fungsinya. Menghususkan. Menjelaskan. Memuji. Mencela. Merahmati. Menguatkan. Ini fungsi na'at. Setelah itu belum kembali ke hukum na'at. Kata beliau rahmahallahu ta'ala. Wa inkanal hukum seputar na'at. Wa inkanal man'utu ma'luman bidunin na'at. Masya Allah. Jika yang disifat itu dimaklumi. Diketahui. Semua orang tahu. Bidunin na'at. Tanpa na'at. Ini nanti kalau dalam baca kitab. Jadi antum boleh baca banyak. Jadi misalnya gini. Jazzaid. Orang sudah pada kenal zaid itu siapa. Sudah maklum. Walaupun tidak didatangkan apa. Sifatnya. Sudah jelas. Itu zaid siapa. Maka pada na'at apa yang terjadi. Jazzaid na'ati. Boleh pada na'at. Boleh pada na'at. Al-itba'at. Tetap ikut sebagai na'at. Walqot'u. Dan boleh putus. Tidak lagi sebagai na'at. Tidak lagi sebagai na'at. Jadi kalau antum. Katakan. Ja'a zaid. Al-alim tadi. Contoh tadi penulis. Al-alim. Zaid ini maklum. Sudah dikenal. Tanpa si sifat ini. Maka sifat ini. Boleh antum ikutkan kepada zaid. Dan boleh antum. Putus dari zaid. Paham kan? Ketika antum putus. Maka ikutnya. Kalau antum baca al-alimu. Sebagai na'at boleh. Ikut. Boleh juga al-alimu. Sebagai khobar. Dari muqtada. Yang dihilangkan. Disini seperti titik dua. Jadi. Ja'a zaidun. Huwa al-alimu. Dialah orang yang. Berilmu. Berarti sebagai khobar. Boleh antum baca nasob. Boleh antum baca nasob. Sebagai apa? Ja'a zaidun al-alimu. Sebagai apa? Bisa sebagai maf'ul. Ya. Bisa nanti dia sebagai. Maf'ul. Bi. Bisa sebagai maf'ul. Bi. Bi fi'ilin. Bi fi'ilin mahduh. Dengan fi'il yang di. Hilangkan. Ja'a zaid. A'ni. Ya. Yang saya maksud adalah. Al-alimu. Yang berilmu. Jadi boleh putus. Antum boleh. Putus. Itu faedah. Jadi kalau yang disifat itu ma'lum. Tanpa sifat. Maka boleh antum ikutkan. Maksudnya tetap jadi na'at. Dan boleh antum putus. Dia dari na'at. Dari na'at. Boleh. Jadi na'at itu boleh diputus. Nanti. Ya. Kalau antum. Ya nakal-nakal sedikit baca kitab. Na'at antum boleh baca yang lain. Nggak disalahkan. Tapi lihat dulu. Kamu sudah belajar apa. Jangan sampai muridnya. Baru matan jurumia. Sudah dikasih tipu-tipu begitu. Iya. Nggak boleh. Ini harus sudah tamat. Mutamimah. Karena di mutamimah lah didapat. Jadi na'at. Itu boleh dibaca ikut sebelumnya. Sebagai na'at. Dan boleh diputus. Kemudian kata pola wa ma'anal qat'i. Dan ma'ana putus. Ayyurfa'an na'at ala'annahu khobaru muqtada'in ma'adub. Itu tadi. Diputus. Yaitu diropan na'at. Atas dasar dia. Sebagai khobar muqtada' ma'adub. Khobar muqtada'in ma'adub. Jadi boleh antum putus. Satu khobar muqtada'in dihilangkan. Auyun soba' Atau antum nasob. Dinasob dia. Dinasob. Bifi'ilin ma'adub. Dengan fi'il yang dihilangkan. Boleh. Fi'il yang dihilangkan. Dibolehkan. Nah contoh. Alhamdulillahilhamide. Itu kan na'atnya Allah. Boleh antum baca. Alhamidi. Na'at. Boleh antum baca. Alhamidu. Sebagai apa? Sebagai apa? Khobar dari muqtada' ma'adub. Alhamida. Sebagai apa? Ma'ulumbi dari fi'il yang dihilangkan. Itulah bacaannya. Itu iropnya. Oh ini sudah luar biasa antumnya. Mutamima ya lumayan lah. Kita sudah bisa merasa hebat sedikit. Alhamdulillah. Nanti masuk kotor nada baru. Ternyata belum hebat. Alhamdulillah. Karena kalau makin tinggi ternyata kita belum hebat. Tapi ini sudah lumayan. Alhamdulillah. Untuk baca kitab gundul. Semua antum sudah bisa baca. Semua sudah bisa. Ini yang Belok katakan. Ajazatih Sibawai. Lihat kata penulis. Dibolehkan padanya. Yaitu pada kata Alhamid. Sambungan dari contoh penulis tadi. Yaitu pada kata Alhamid. Dibolehkan oleh Sibawai. Aljar alal itibak. Boleh antum baca jar. Karena ikut Allah. Alhamidi. Yaitu Alhamidi. Sebagai na'ad. Wa rob'u bitakdiri huwa. Dan rob'a dengan ditakdirkan huwa. Huwal hamidu. Wa nasbu bitakdiri amdahu. Dan nasab dengan takdir amdahu. Karena sini kan. Allah kan kalau disebutkan na'adnya. Berarti memuji. Antum boleh nasab. Dengan takdir apa? Amdahu alhamidah. Saya memuji Allah yang maha terpuji. Jadi begitu artinya. Jadi bacaan. Nanti mempengaruhi terjemahan. Bukan asal baca. Tapi mempengaruhi terjemahan. Mempengaruhi terjemahan. Selesai. Pembahasan berikutnya. Wa idha takararat an-nu'utu. Liwa hidin. Ini pembahasan terakhir. Yang kita selama ini juga sudah kasih tahu. Dibaca kitab gundul. Na'ad itu boleh berbilang. Nah ini dia. Wa idha takararat an-nu'utu liwa hidin. Jika na'ad itu berulang untuk satu. Jika na'ad itu berulang untuk satu. Jadi man'udnya cuma satu. Yang disipati. Na'adnya banyak. Itu boleh pertama. Terus bagaimana bacaannya? Fa'in kanal man'udu ma'luman bidunia. Kalau na'ad yang disipati. Kalau man'ud. Jika yang disipati. Itu ma'lum. Diketahui. Tanpa dia. Tanpa seluruh sifat itu. Jaza'id ba'uha kulihah. Wa kot'uha kulihah. Masya Allah. Boleh. Ikut dia kulihah. Seharusnya. Kulihah disitu. Dibaca jer. Itu karena. Tauki terhadap haya. Bukan tauki terhadap kul. Paham? Dibaca jer. Jadi. Jaza'id ba'uha kulihah. Boleh ikut seluruhnya. Artinya kasih rata bacaannya. Semua ropa. Semua nasab. Semua jer. Misalnya begitu. Jadi boleh ikut seluruhnya. Kalau na'adnya itu banyak. Semuanya antum boleh ikutkan. Wa kot'uha kulihah. Dan boleh antum putus seluruhnya. Misalnya antum bilang begini ya. Jaza'idun. Al-alimu. Al-akilu. Al-goniyu. Al-tajiru. Banyak sekali na'adnya. Maka antum boleh ikutkan semuanya dengan Zaidun. Boleh juga antum putus semuanya. Tapi dengan syarat kalau dia memang terkenal tanpa semua sifat itu. Dia terkenal tanpa semua sifat itu. Dipahami ya? Boleh. Terus juga. Wa'idba'ul ba'ad. Wa kot'ul ba'ad. Masya Allah fa'edah. Boleh antum ikutkan sebagian. Putus sebagian. Nah ini kalau na'adnya banyak. Boleh sebagian ikut. Sebagian putus. Wah ini hancur nanti baca kitab ini. Kalau na'ad banyak sembarang kita baca ya. Iya. Karena boleh antum ikutkan sebagian. Dan boleh antum putuskan sebagian. Boleh. Tidak ada masalah. Artinya sebagian yang antum jadikan na'ad. Sebagiannya apa? Tidak jadi na'ad. Tapi antum harus bertanggung jawab. Kalau antum tidak jadikan na'ad. Apa iropnya? Tidak? Maka dua tadi pilihannya. Khobar muftada ma'addub atau ma'ulumbi untuk fi'il ma'addub. Tergantung antum baca apa. Baca rupa' khobar. Baca nasab ma'ulumbi. Paham iropnya? Paham bahari? Baik. Terus. Jadi boleh putus seluruhnya. Boleh ikut seluruhnya. Boleh putus sebagian. Ikut sebagian. Boleh. Cuma ada ketentuan susunannya. Bisa arti takdimul mutba. Dengan syarat dikedepankan yang diikuti dulu. Takdimul mutba. Harus dikedepankan yang diikuti. Jadi yang tidak diputus itu dikedepankan. Baru setelahnya yang diputus. Ada catatan 845. Yaitu man'ud. Yang diikuti adalah man'udnya. Yaitu yang di. Pemilik sifat. Yaitu man'ud pemilik si sifat. Dia dikedepankan. Wa'illam cabangnya. Wa'illam yu'orab illa bimajmu'iha. Jika tidak dikenal. Tidak ditahu kecuali dengan seluruhnya. Kan kadang ada orang. Dia harus disebutkan seluruh sifatnya. Baru jelas itu dia yang dimaksud. Misalnya apalagi terjadi kesamaran. Maksudnya semuanya bernama Muhammad. Bernama apa? Muhammad. Maka ada Muhammad yang putih. Yang kaya. Terus kalau sama-sama putih. Ada sifat yang lain lagi. Jadi kalau tidak ditahu. Tidak diketahui kecuali dengan seluruh sifat itu. Maka yaitu kata beliau. Dengan dia butuh kepadanya. Maka wajib ikut seluruhnya. Jadi misalnya ada Arjun. Dia tidak dikenal kalau tidak disebutkan seluruh sifatnya. Maka Antum harus ikutkan seluruh sifatnya itu. Nah Arjun yang kaya. Nah orang pedagang. Dari kolaka. Sebutkan semuanya. Kan nisbah termasuk apa? Nah, na'at bisa. Bisa. Sebutkan semuanya. Wa in ta'ayya nabi ba'diha. Dan kalau sudah jelas dengan sebagiannya. Kalau sudah jelas dengan sebagiannya. Jazati ma'adadalikal ba'd. Boleh pada selain sebagian itu. Al-aujuhud salasa. Masya Allah. Jadi ini misalnya sudah jelas dengan sebagiannya. Maka sifat yang lain. Sisanya. Itu boleh tiga sisi tadi. Apa tadi tiga sisi? Boleh na'at. Itu pertama. Yang kedua. Boleh. Khobar untuk. Muftada yang dihilangkan. Terus. Boleh. Mab'ulumbi untuk fiil yang dihilangkan. Paham kan? Ini pembahasan. Jadi kalau sudah jelas dengan sebagiannya. Jelas dengan sebagiannya. Maka boleh pada sebagian yang lain. Tiga sisi tadi. Yaitu ikut atau putus. Putus itu. Boleh putus ke khobar. Boleh putus ke ma'ulun. Mbih. Boleh putus ke ma'ulun. Mbih. Inti dari pembahasan ini adalah. Yang terakhir ini. Pertama na'at boleh berbilang. Na'at itu boleh lebih dari satu. Itu poin pertama. Poin kedua. Nah'at itu kalau lebih dari satu. Maka iropnya boleh tiga. Boleh pertama sebagai na'at. Ini diistilahkan dengan istilah itibah. Ikut. Boleh antum irop sebagai khobar. Muktadah ma'adhu. Dan boleh antum irop sebagai mukulumbih. Untuk fiil ma'adhu. Fiil yang dihilangkan. Dan ini diistilahkan dengan istilah apa? Hmm? Al-qut'un. Putus. Jadi ada ikut dan ada putus. Kalau dia ikut maksudnya sebagai na'at. Kalau dia putus maksudnya sebagai khobar. Atau sebagai mukulun. Bih. Sebagai khobar atau sebagai mukulun. Bih. Selesai Alhamdulillah. Pembahasan na'at. Iya. Kita masuk atop. Hmm? Hmm? Belum penuh kepalanya? Belum? Hmm? Kita masuk? Hmm? Masuk nih? Hmm? Kuala mu'alif rahmallahu ta'ala babul atfibab tentang atop. Belum, karena antum sudah tahu apa itu atop. Belum langsung jelaskan. Dan disini ada jenis atop yang belum kita pelajari. Wal-atfu nau'an. Atop itu ada dua. Ini dia. Atop itu ada dua. Atfu bayan. Wa'atfu nasakit. Ada namanya atop bayan. Dan ada namanya atop nasak. Sekarang tinggal ditahu nanti apa itu atop bayan, apa itu atop nasak. Kalau atop nasak, ini termudasnya dunia. Karena atop nasak itulah atop yang pakai huruf atop. Yang kita pelajari di buku dasar. Jadi yang kita pelajari di buku dasar itu namanya atop nasak. Dipaham kan? Yang atop pakai huruf atop itu namanya atop apa? Nasak. Sekarang kita fokus ke atop bayan. Apa itu atop bayan? Kata beliau atfu bayan. Fa'atful bayan huwa. Maka atop bayan dia adalah. Atta biul musbilin na'at. Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Atop bayan itu adalah pengikut yang mirip dengan na'at. Jadi atop bayan itu mirip sekali dengan na'at. Hati-hati. Makanya kalau kita sebagai pemula. Saya kalau dapat ikhrop atop bayan. Saya berikan dulu itu sebagai na'at. Atau nanti saya ikhropnya badal. Saya akan bilang ini na'at. Atau nanti saya akan ikhropkan sebagai apa? Badal. Karena atop bayan secara makna mirip dengan na'at. Tapi secara ikhrop kata dia badal. Dia badal. Nanti akan disebutkan oleh penulis. Bahwa atop bayan itu bisa di ikhrop badal. Bisa di ikhrop sebagai apa? Badal. Jadi dia ini, dia pengikut yang mirip dengan na'at. Tapi nanti antum harus pahami baik-baik sebentar perbedaannya. Supaya nanti antum langsung bilang, ini atop bayan, ini na'at. Perbedaannya yang di hapat. Karena ini mirip. Ini sama dengan kalau pembahasan mansup yang sebelumnya. Itu mirip pembahasannya tamis hal. Mirip pembahasannya ma'ul mutlak ma'ul liajli. Begitu ini modelnya. Atau bayan sama na'at. Atau bayan sama badal. Sama dengan itu pembahasannya. Mirip tapi beda. Dari mana sisi kemiripannya? Kata baru. Menjelaskan yang diikutinya kalau dia ma'aribah. Nah contoh. Aku sama billah. Aku sama billah. Bersumpah demi Allah. Abu Hafs. Abu Hafs. Umar. Bersumpah demi Allah. Abu Hafs. Abu Hafs bersumpah demi Allah. Umar. Jadi kata Umar ini di irop atau bayan. Secara makna mirip dengan na'at. Karena dia menjelaskan siapa itu Abu Hafs. Cuman secara irop. Antum bisa irop itu. Umar sebagai bah. Badal. Makanya atau bayan gak pernah dikasih di buku dasar. Cukup badal. Karena secara makna seperti na'at. Secara irop seperti bah. Badal. Paham kan Nabil? Karena gini Nabil. Siapa ini Abu Hafs? Umar. Siapa umar? Abu Hafs. Kan badal. Badal kul minkul. Paham kan? Secara la'at. Irop badal. Secara makna mirip siapa ini? Mirip siapa? Na'at. Karena menjelaskan. Karena menjelaskan. Terus. Watak si sihi. Watak si sihi. Dan mengkhususkannya. Dan mengkhususkannya. Inka nanakirotan. Kalau dia nakirot. Inilah kemiripannya. Malah mengkhususkan kalau dia nakirot. Contoh. Hadako tamun hadidun. Ini cincin besi. Apa iropnya hadidun? Kita bilang atop bayan. Hadidun menjelaskan cincin. Ini cincin. Cincin apa? Besi. Anduk paham ini? Itu si sihiropnya. Birop ide yang dibaca ropa. Kenapa belos singgung dibaca ropa? Karena sudah lewat bersama kita di mutub-mutub penilai. Dia bisa dibaca. Jer. Hadidun. Iya kan? Sudah lewat. Di mutub-mutub penilai yang ditakdirkan makna. Takdirkan makna. Min. Iya kan? Sudah lewat. Makanya belum bilang di ropa. Yang paling penting. Ini. Setelanya. Kalau contohnya itu mudah. Sekarang yang paling penting. Wayufarikun na'ata. Dan dia berbeda dengan na'at. Berbeda dengan na'at. Fi kaunihi jamid. Dan dalam keadaan dia itu jamid. Antum sudah ingat kemarin pembahasan na'at. Na'at ciri-cirinya kemarin apa? Mustaq. Kalau ada jamid yang bisa ditawil ke mustaq. Jadi gini. Kalau antum dapat kata bertasrif na'at. Kalau tidak bertasrif dan ikut sebelumnya. Bilang apa? Atof bayan. Jangan takut. Sekarang begitu modelnya. Jadi kalau antum dapatnya mustaq. Irop na'at. Kalau antum dapatnya jamid. Tahu jamid ya? Apa itu jamid? Katanya tidak bertasrif. Maka antum irop apa? Atof bayan. Lengkap sudah. Selesai masalah. Selesai. Ini paling lengkap sudah eropnya. Jadi. Dan dia berbeda dengan na'at. Pada keberadaan dia jamid. Tidak ditawil ke mustaq. Berarti antum tinggal hafal kata-kata menjadi na'at tadi ya. Yang sudah lewat. Kata-kata menjadi na'at. Mustaq siapa itu? Isim bain. Isim baf'ul. Sifatul musabbaha. Isim taf'dil. Berarti bukan ini. Terus bukan yang jamid. Yang bisa ditawil ke mustaq. Apa itu? Isim misyara. Isim mazun. Duh yang bermakna sohib. Apa? Asma'un nasab. Nisbah penyandaran. Terus? Jumlah. Berapa itu? Dan masdar. Dan masdar. Setelah itu berarti atobayan. Kan hafal saja lawannya. Hafal na'at. Bukan itu atobayan. Jadi hati-hati Eropnya ini mirip masalahnya. Mirip masalahnya. Misalnya antum dapat Quran. Min ma'in so'didin. Min ma'in so'didin. Dari air nanah. Nanah. Punya tasrib atau tidak? Hmm? Tidak. Apa Eropnya berarti so'didin? Atobayan. Jangan sampai antum Erop na'at. Karena kita sebagai pemula. Ketika dikasih Erop. Ketika kita kasih koeda. Nakiro nakiro ma'arifa ma'arifa langsung kita Erop. Pukuratan. Na'at semuanya. Ya. Tidak masalah. Itu kan masih pemula. Sekarang kita perlu lihat. Dia punya tasrib atau tidak? Kalau punya tasrib. Antum bilang apa? Hmm? Na'at. Kalau tidak punya. Atau bayat. Seperti itu contoh. Aku sama billahi abu haf. Umar. Umar. Punya tasrib atau tidak? Tidak. Berarti siapa dia? Atobayan. Begitu cara Erop. Atobayan. Kemudian kata balau. Wayuwafiku. Jadi wan na'atu. Ulang. Jadi. Wayufariku na'atafikaunih jamidhan goyirmu awalin bemustak. Dia itu berbeda dengan na'at. Dalam hal sisinya. Keberadaannya jamid tidak ditakwil ke mustak. Wan na'atumustakun. Sementara na'at itu mustak. Aumu awwalun bimustakin. Atau ditakwil ke mustak. Iya. Itu perbedaannya. Terus setelah itu. Masalah Eropnya. Wayuwafiku matbuahung. Dan dia sama dengan yang diikutinya. Kan namanya na'atobayan pengikut. Dia sama dengan yang diikutinya. Fi'arbaatin min asyarah. Berarti sama dengan na'at apa ini? Dia sama dengan yang diikutinya. Empat dari sepuluh. Dia mirip siapa? Na'at hakiki. Tidak mirip na'at sababi. Karena dia jamid. Namanya jamid. Tidak pernah tersembunyi. Do. Do mir. Iya kan? Jadi dia sama dengan na'at hakiki. Ikut kepada sebelumnya. Empat dari sepuluh. Antum sudah tahu kan. Empat dari sepuluh. Antum sudah tahu kan itu sepuluh. Iya kan? Yang kemarin sudah saya tulis. Lihat. Fi'wahidin min aujuhil i'rob as-salatah. Belum sebutkan. Pada satu dari jenis i'rob yang tiga. Rafa Nasab jar. Rafa Nasab jar. Bafi'wahidin min at-tadkir wat-ta'nit. Satu dari sisi mudaqa dan mu'annas. Ini penting ini dikasih tahu. Bafi'wahidin min at-ta'arif wat-tangkir. Satu dari ma'arifah dan nakiro. Ambil. Wafi'wahidin min al-ifra'at wat-ta'nit iwal jamah. Inilah dibilang sepuluh. Inilah saudara yang dibilang sepuluh. Paham kan? Ini mi'antum kalau mau tahu. Apa itu sepuluh? Ini dia. Tiga sisi i'rob. Dua mudaqa dan mu'annas. Dua ma'arifah dan nakiro. Tiga mufra'at, mutana dan jah. Jamah. Iya kan? Tiga tambah dua berapa? Pertama i'rob tiga. Tambah tiga. Tambah ma'arif mudaqa dan mu'annas. Berapa itu? Lima. Tambah ma'arifah nakiro. Tujuh. Tambah mufra'at, mutana jamah. Itu dibilang sepuluh. An-na'at ikut. Kalau na'at hakiki ini. Empat dari sepuluh. Kemudian atof bayan. Empat dari? Sepuluh. Sama. Pembahasan penutup. Dan ini yang membuat kita nanti gugurkan juga atof bayan. Kita tidak sebutkan di buku dasar. Badal. Karena memang bisa di'erop sebagai apa? Badal. Itu pun badal apa? Kul min kul. Itu kebanyakannya. Itu kebanyakannya. Sehingga tidak mengapa kalau kita gugurkan pembahasan atof bayan di buku dasar. Karena sudah ada pengganti ierop yang lain. Yaitu badal. Yaitu badal. Iya. Di samping itu berarti nanti badal bisa di'erop sebagai atof bayan. Begitu jadinya. Badal bisa juga antum ierop sebagai apa? Atof bayan. Selesai. Ada pun atof nasak insyaallah besok. Mudah insyaallah atof nasak. Ada pertanyaan? Badal. Bismillah. Ini saya tentang naat yang berulang. Ini kalau berulang jika manutnya itu sudah diketahui. Maka boleh dia mengikuti seluruhnya dan putus seluruhnya. Kalau dinasob, kalau dinasob usahat sebagai mafulumbi yang dari fiil yang dihilangkan. Semua naatnya itu usahat mafulumbi. Semua naatnya yang berulang. Semua. Ya berarti banyak mafulumbinya. Tidak apa. Kan masing-masing dari fiil yang dihilangkan. Anil akila, anil tanjiru, anil gonia. Mafulumbi masing-masing dari fiil yang dihilangkan di dia. Bukan fiil satu fiil. Banyak fiil yang dihilangkan. Sepuluh antum irof sebagai mafulumbi, ya sepuluh fiil yang dihilangkan. Bismillah. Lanjutan dari pertanyaannya Zul Ustadz. Berarti bisa kita sebut Marurtu Bizaidin Al-Akili Al-Karimu As-Syuja'ah. Betul. Masya Allah. Ini kacau sekali. Marurtu Bizaidin Al-Akili Al-Karimu As-Syuja'ah. Boleh. Ada tiga naat. Satu sebagai naat. Satu sebagai mafulumbi fiil mahadub. Satu sebagai muqabat dari mafub. Tidak ada mahadub pokoknya. Iya. Cuman irofnya kan. Dan terjemahannya berpengaruh. Saya lewat dengan Zaid yang berakal. Dia yang mulia. Yang saya maksud pemberani. Misalnya begitu. Karena takdirnya masing-masing. Iya. Jadi bacaan mempengaruhi terjemahan. Kalau antum baca ropah atau baca nasob. Tapi terjemahannya seperti makna naat. Maka antum akan disalah. Antum akan disalah. Tahu kan? Jadi terjemahannya harus cocok dengan bacaan. Tidak? Tidak. Takdir. Apa Ustadz? Di catatan kaki 847. 847. Fodol? Di situ Hadidun. Hadidun. Yang mana itu? 847. Contoh Hadidun. Oh di atas ya. Oke. 847 malah Umar disitu ya? ini Ustaz Ahsan saya semua haram padam Bismillah Ustaz di naat tadi yang terakhir bolehnya naat itu berulang bolehnya naatnya itu tergabung naat hakiki dengan yang penting dia ropah apa? saya ingat dong dia ropah apa? kalau dia ropah domir hakiki dia ropah dohir atau domir bariz itu kan gak dibahas lagi seserah yang berulang itu hakiki atau sabab baik kita cukupkan masih ada masih berulang padahal masih berulang apa Ustaz? halaman 174 gak jauh 174 ya Ustaz padahal di buku yang apa namanya yang besar itu Wayusamal Fi'lu Ustaz Wayusamal Fi'lu Al-Awal Syarton dari sini gak ada Ustaz Wayusamal Al-Awal Fi'lu iya Ustaz oh ada kata fi'lnya begitu Siddiq cepat Siddiq di pembahasan Al-Fan Jazim Al-Fi'lu ya baik kita tambah Al-Fi'lu terus Bismillah Bismillah yang diyanusat hukum seputar na'at ada yang salah rokat halaman 182 jazafin na'ati al-itbi'u jazafin na'ati al-itbi'u baik 182 jazafin na'ati itu juga salah jazi jazafin na'ati al-itba'u baik dan terus kenapa jadi banyak cepat 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 Bismillah tadi Ustaz dikatakan bahwasannya kalau dibaca ropa dia sebagai khobar dengan muptada mahadru terdapat pada catatan 4.3 di sini dikatakan dengan di ropa semuanya sebagai muptada mana itu 8.4.3 8.4.3 4.3 dengan di ropa semuanya sebagai muptada oh baik salah salah kenapa di atasnya sebagai khobar semua kan salah salah dan bisa dinasob sebagai mafulmbih yaitu dibaca baik terus halaman 180 Terus dikata fal ahsan di sini fal ahsan fal ahsan nu ya terus silahkan mas salim pada halaman 175 di matan yang paling bawah wal jazmu biha madhebun kufiyun walam naqif laha ala shahidin min kalamil arabi di matan yang satunya walam naqif laha ala shahidin fi kalamil arabi pakai fi fi kalau antum sedih min min atau fi apa fi baik berus ahsan masyaallah sekarang kita pakai cetakan yang kita ambil ini dari samila halaman 175 catatan kaki 181 di atas yaf'alun yaf'alun dibawa taf'alun 801 di atas ma'ayaf'aluh min khairin dibawa taf'aluh baik 81 ahsan baik terus sudah habis alhamdulillah awan ini maka contoh catatan kaki 826 826 maka contoh-contoh ini na'at maka contoh-contoh ini na'at terbali contoh-contoh na'at ini nah 826 catatan 826 catatan kaki catatan kaki 826 iya maka contoh-contoh ini na'at cocoknya contoh-contoh na'at ini enggak begitu misaudara enggak ini masalahnya ini saudara yang edit sudah bukan saya kalau saya antum bisa salahkan kalau masalah susunan kata ini orang sudah tamat sastra maka contoh-contoh ini adalah na'at mungkin kurang adalah maka contoh-contoh ini na'at bukan maka ini contoh-contoh gimana tadi antum bilang maka contoh-contoh ini adalah na'at na'at adalah contoh-contoh ini adalah na'at maka contoh-contoh ini na'at sebenarnya tergantung nada kita baca maka contoh-contoh ini na'at paham gak ini maka ini contoh-contoh maka ini contoh-contoh am'awan baik alhamdulillah mantap jazakalohirun alhamdulillah kita cukupkan subhanakul alhamdulillah insyaAllah ilahilah antas peruktu balik terima kasih Terima kasih.